Intro Bumi tempat kita berpijak usianya sudah miliaran tahun sebelum akhirnya ditinggali manusia pertama yakni Nabi Adam Bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk Menurut ahli tafsir pada saat bumi berumur 8.000 tahun keadaannya masih kosong disini sudah terdapat biji sawi putih kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar Allah berfirman kepadanya Hai unggas Tabirun Nasar makanlah olehmu biji sawi itu apabila habis biji sawi itu engkau akan kubatikan Sang unggas pun memakan biji-bijian itu namun cara memakannya diatur Pertama sehari satu biji yang dimakan setelah semakin berkurang maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan biji sawi itu semakin berkurang saja oleh karena begitu takutnya terhadap kematian maka sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu Tabirun Nasar pun akhirnya mati Setelah kematian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi yaitu 70 orang laki-laki namun tidak semuanya langsung diciptakan melainkan satu persatu Allah menciptakannya apabila seorang meninggal maka langsung diciptakan yang lain masing-masing dari mereka berumur 70 ribu tahun konon setahun pada masa itu sama dengan seribu tahun pada masa sekarang tatkala telah mati 70 lelaki itu kemudian Allah ciptakan jin Allah berfirman dan dia menciptakan jin dari nyala api Quran Surat Ar-Rahman ayat 15 sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki empat berkaki dua dan ada yang terbang kemudian Allah mengutus salah seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan Allah mematikan semuanya penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan rupanya seperti binatang keluar dari dalam neraka binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan Azazil setelah cukup besar Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seribu tahun lamanya setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke langit pertama selama seribu tahun disini pun ia tekun beribadah Allah menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau dengan izinnya maka terbanglah ia ke langit kedua seribu tahun lamanya pula ia beribadah demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama seribu tahun lamanya hingga ke lapisan langit ketujuh sementara itu di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yaitu dari bangsa jin yang bernama Jannah menurut ahli tafsir 18.000 tahun mendiami bumi mereka kemudian menjadi sombong Allah subhanahu wa ta'ala mematikan Jannah sebagai gantinya adalah yang bernama Banunal Jannah ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya ia juga dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara itu di atas langit Azazil bersama para malaikat masih husyu beribadah Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah hingga pada satu waktu Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tuhanku 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini jikalau dianugerahkan olehmu hambamu mohon hendak turun ke bawah langit ke-6 berbuat kebaikan kepadamu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6 setelah merasa cukup ia pun memohon izin lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5 di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya dan demikian seterusnya hingga sampai mereka ke langit dunia di langit dunia Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula Ya Tuhanku hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat bahwasannya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu Ya Tuhanku betapa badanul jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengirinya untuk beribadah di muka bumi setelah sebelumnya banunal jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan setelah 8000 tahun lamanya beribadah iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada satu waktu Allah berkendak menurunkan waktu keterangan kepada Azazil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ingatlah ketika Tuhan memberfirman kepada para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan holipah di muka bumi mendengar firman tersebut iblis menjadi berduka disebabkan dan kinya mereka yaitu para malaikat pun bertanya kepada Allah mengenai siapa yang akan menjadi holipah itu Adam namanya jawab Allah subhanahu wa ta'ala mereka berkata mengapa engkau hendak menjadikan holipah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui selamat menikmati selamat menikmati